Assalamualaikum selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya sobatku Oke langsung saja di kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi pengalaman ya sobatku Cara mengasah pisau mesin viking Ini tepatnya mesin jonder ya 3235C ya sobatku Ini kebetulan ini saya telah mengganti pisau nya ya ini sudah berkarat Ini sudah lama juga tidak digunakan ya sobatku ya Jadi ini saya sudah tukar ataupun ganti mata pisau nya ataupun plitnya ya Ini dia punya materialnya pun sudah lumayan sudah hampir habis ya sobatku ya ini sudah hampir habis ya Oke langsung saja sebelum proses pengasaan pisau dimulai ya sobatku untuk obatnya ya ataupun pasta skrurnya ya ini kita menggunakan silikon grid 80 yang nomor 80 ya Jadi ini yang paling kasar ya sobatku ya kalau untuk mesin green dia biasanya menggunakan 220 Nah untuk motong PW ini ataupun raf ya ini semi raf kita bisa menggunakan Kleping kompon yang berukuran 80 yang kasar ya sobatku ya Oke langsung saja kita mulai proses pengasaan pisau nya ya sobatku ya Pertama kita turunkan ini ya kita dibalikan ke sini ya biar senang Ini handle untuk menurunkannya ya kita bisa on seperti ini nah kita ini tekan ke depan ya Nah itu turun nah seperti itu kemudian Kita Lepas ya semua ini ya sobatku ya Ini kita buka kita tarik ke depan kita kebalikan seperti itu biar senang ya sobatku ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Ya jadi ini sudah kita terbalikkan ya seperti ini bisaunya jadinya dilepas dari ini ya kemudian diterbalikkan seperti ini semuanya yang belakang juga ya sebatu ya yang belakang juga sama seperti itu jadi kelima-lima cutting unitnya semua kita buka seperti itu oke untuk jenis Viking mesin pemotong rumput 5 cutting unit seperti ini ya sobatu ya ini lebih kurangnya cara mengasahnya ataupun melepiknya itu lebih kurangnya sama dengan mesin-mesin green pada umumnya yaitu sobatu ya dulu saya pernah sudah pernah buat video juga tentang pengasaan mom ataupun backlaping mesin wapien ataupun mesin potong green seperti itu sebatu Oke cuma disini ada sedikit beda ya untuk adjust pisaunya itu ini sama ada dua ada dua sebelah sini sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya Nah seperti itu jadi untuk mengatur ataupun mengecas pisaunya itu ada dua sebelah kanan dan juga sebelah kiri yang berbeda disini pada mesin green ataupun wb-an itu kalau kita rapatkan pisaunya itu yang bergerak dia punya pisaunya ya suatu ya jadi pisaunya yang bergerak ataupun nah semakin rapat mendekati dari real ya realnya itu diam ya untuk mesin-mesin open Nah untuk jenis mesin ini ya suatu ya jadi ini yang yang main ataupun yang bergerak itu itu dia punya realnya ya bukan bukan pisaunya ya kalau yang mesin green itu yang bergerak pisau ini yang bergerak realnya itu diam nah ini yang yang ini bergerak itu kita adjust itu realnya ya semakin mendekat ke pisau ini jadi ketika semakin mendekat semakin rapat dia akan tajam ya sobat seperti itu nah ini di sini kita bisa lihat bersama-sama untuk merawatkan real ataupun pisau ini itu kita pertama kita nah kendorkan baut yang sini mur ini atau ini berukuran 19 ya sebatu ya nampak ya ini 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 kendorkan dulu kemudian bagian yang sini kita kencangkan ya kita kita kencangkan ke sini kencangkan ke sini maksud kami kita kencang ke sini jadi ini akan berbesi ini akan menolak ya ini akan menolak sini akan mendorong real ini bergerak mendorong real ini bergerak nah jadi posisinya real dengan pisau ini mepet seperti ini ya jadi bisa bisa tajam ya sewaktu seperti itu oke untuk cara pengasahnya kita cek dulu mana yang tajam ataupun mana yang belum tajam ya mana yang rata yang rata ataupun mana yang belum rata Oke kita menggunakan kertas seperti ini ya oke kita menggunakan kertas seperti ini kemudian kita putarkan ya putarkannya hati-hati sobatku macam inilah seperti ini nah seperti itu oke kita cek dulu kita double menjadi dua ataupun dua jual menjadi ini pun enggak apa-apa ya sebat ini untuk potong PW dia masalahnya rumputnya akan dia juga tidak selembut seperti rumput green ya sepatu ya oke kita cek dulu nah tuh sini sudah sudah mempan itu sudah tajam ya sebatu ya atau sudah tajam dia sampai area nya sampai sini sampai sini di area nya sudah sudah tajam ya oke kemudian kita yang yang disininya ada tajam lagi tak ya tak nampak ya kita jelas seperti ini nah tuh sudah tajam ini ya sini tak tajam nih Oh tajam nih nah ini sudah tajam lagi ini jadi dari area sini sampai sini dia tak tajam tajam ya sebatu ya Oh ini pun detak tajam ya jadi yang sudah tajam jadi area sini sampai sini ya sebatu ini ada nampak dia punya yang sudah kena ini ya ini sudah rata kemudiannya sini dia belum tajam sampai area sini tadi kemudian yang sini sampai area sini sudah mempan ataupun sudah rata sudah tajam tajam ya sebatu ya Oke jadi nanti kita akan meletakkan obat ataupun kompor ini yang dekat area tajam sini ya sebatu ya jadi sini ini ini nggak payah ya sampai sini nah sini nanti kita letak lagi obat seperti itu jadi yang sudah tajam kita yang kasih obat ya sebatu seperti itu ya intinya yang sudah tajam ini kita kasih obat dengan tujuan nanti biar yang sini sudah kena obat nanti dia akan rata ya sebatu ya hasilnya dia letak obat yang sini juga kemudian kita selang lima menit nanti kita ketatkan lagi yang Insya Allah ini sudah sudah rata ya sebatu ya seperti itu Oke sudah cukup jelas ya di sini ya nanti kalau yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar ya sebatu ya kemudian untuk lepingnya ya ini arahnya ini pusingnya muncul ya sebatu ya ke belakang lain kita nanti kita akan tarik seperti ini tak pecat seperti ini tekan nah seperti itu yang belakangnya juga ya jadi sebab itu yang satu untuk ke depan yang belakang ini ada di sini hari yang dua ini Oke kita tarik juga sudah sudah ngejem pula nih kita tarik seperti ini ya sebatu ya ini ada kurang keluar nih Nah untuk kelajuannya ya nilai ping dia agak slow ya sebatu ya kita pakai yang dalam dua ketiga seperti itu Oke yang ini juga sama Oke seperti itu kita cek dulu satu persatu itu nanti nah baru kita mapping itu waktu kita yang baru aku baru satu cek yang dua yang empat ini belum health you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton